Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kalau kita berbicara mengenai mobil D-CAP Sebenarnya mobil yang identik dengan mobil tambang di Indonesia Tetapi bagi saya, D-CAP sendiri sebenarnya mobil yang multifungsi D-CAP alias double cabin Artinya dia punya ruang depan untuk pengemudi dan penumpang Dan juga bisa memuat orang di bagian belakang Tetapi dia juga ada bug untuk memuat barang yang mungkin tidak bisa dimuat di SUV biasa D-CAP yang saya pilih adalah 4Ranger XLT keluaran tahun 2005 Dia ini yang tipe 4x2 Mungkin ada yang penasaran dan nanya, kenapa tidak ambil yang 4x4 sekalian? Karena memang di pasaran saat ini, harga yang 4x2 dan 4x4 itu sebenarnya tidak jauh berbeda Tergantung kondisi saja Kalau saya secara pribadi, kenapa pilih yang 4x2? Kembali ke fungsi dasar mobilnya Mobil ini tujuannya memang saya tidak gunakan untuk di medan berat Jadi menurut saya 4x2 itu sudah jauh lebih dari cukup Dan juga yang 4x2 itu dia bermesin turbo diesel 2500 cc Sedangkan yang 4x4 dia bermesin 2900 cc Tetapi non-turbo ya Jadi menurut saya mobil ini enak digunakan di jalan biasa Ataupun jalan tol dengan kecepatan tinggi Karena dia bermesin turbo Mungkin banyak yang khawatir dengan perawatan mobil Ford Karena kita tahu sendiri, dealer mobil Ford di Indonesia sudah tutup Tapi yang sebenarnya adalah bahwa untuk spare part dan servicenya sendiri sebenarnya masih tersedia Jadi untuk teman-teman yang punya mobil Ford, bisa langsung ke dealer Ford Yang dulu tersedia di kota kalian untuk servicenya Dan juga mungkin ada yang tinggal di daerah kecil Mungkin berkata, oh iya mungkin spare part mobil Ford susah Nah selama ini saya tinggal di kota kecil Menurut saya spare partnya sendiri banyak tersedia di pasaran Mulai dari yang murah sampai yang paling mahal Karena 4ranger yang tipe ini Dia itu sama bisa substitusi spare part dengan Mazda BT Series Dan juga seperti kemarin untuk harga spare partnya sendiri Ini bervariasi ya, mulai dari yang murah sampai yang mahal Untuk mobil saya ini, terakhir saya sempat ganti kampas kopling dan rumah koplingnya Itu sekitar Rp7.500.000 Itu menggunakan part yang asli dari Ford Thailand ya Karena mobil ini dirakit di Thailand Nah waktu itu juga saya sempat nanya bahwa Ada kampas kopling yang harganya bahkan di bawah separuhnya ya Sekitar Rp1.750.000, Rp2.500.000 Semuanya ada banyak pilihan di pasar Jadi menurut saya spare part mobil ini sangat banyak di pasaran Hanya tinggal memilih kualitas yang mana yang ingin kita gunakan Seperti itu Kalau kita ngomong soal kelebihan dan kekurangan 4ranger ini Jadi mungkin kelebihannya Hemat bahan bakar ya Soalnya dia bermesin turbo diesel 2500cc Terus kelebihannya Kalau saya sih selama pakai mobil ini Kelebihannya lagi Mungkin ini ya Kalau untuk pengemudi dan penumpang depan kiri Kursinya itu menurut saya oke banget ya Nyaman Dia benar-benar apa ya Kayak meluk Meluk orangnya gitu Jadi Untuk jalan jauh juga Saya gak merasa capek naik mobil ini Terus Mungkin kekurangan ya Kalau kekurangan Paling kerasa sih selama ini kekurangannya Hanya kalau mau muter balik ya Jadi muter balik itu Haluannya dia Cukup jauh Dia ngambil haluannya Apa karena mungkin juga mobilnya panjang Tetapi saya tahu saya Kayak double cabin Mitsubishi Strada Turiton Haluannya gak sejauh ini Jadi memang menurut saya kekurangannya itu sih Dan juga Apa ya kekurangannya yang lain Yang bikin saya Risi Oh ya mungkin Kekurangannya Mungkin teman-teman juga Lagi denger nih sekarang Pokoknya apapun yang kalian Lakuin Kalau memang mobil ini cuma digunakan di Dalam kota atau jalan tol biasa Jangan Jangan pakai ban Ban MT Soalnya apa ya Berisik menurut saya itu kekurangannya Selain itu sih Saya oke banget pakai mobil ini Kayak gitu Buat teman-teman Kalau Nyari di cap Saran saya Jangan cuma terpaku sama Kondisi mobil Oh Bodinya mulus Oh bagus berarti Enggak Jangan nyalan pertinan Soalnya banyak Setahu saya Di pasaran Di pasaran mobil-mobil bekas tambang Punya banyak waktu Punya banyak waktu untuk Di sudut-sudut kaki-sudut kaki-kaki Di kolong mobil Di ruang mesin Ataupun di interior Itu di sudut-sudutnya Biasanya banyak Bekas Noda kuning ya Atau tanah-tanah Tanah kuning ya Yang tersilip-silip Jadi itu yang gak bisa hilang Walaupun dicuci gimana Tetap gak bisa hilang Kecuali mungkin Di rekondisi total Dibongkar segala macam Ya mungkin bisa hilang Tetapi setahu saya Mobil bekas tambang itu Tanahnya itu sulit hilang Jadi buat teman-teman Ya mungkin cara ngeceknya Seperti itu aja ya Dan juga Kayak saya ini Mobil ini Secara eksterior Saya gak terlalu jaga Sebenarnya memang Karena mobil ini Saya gunakan untuk kerja Tetapi kalau interior Saya tetap jaga kebersihan Dan untuk mesin Semuanya Gak ada masalah Mobil ini Semuanya berfungsi normal Dengan baik Mungkin seperti itu Yang saya bisa bagikan Sama teman-teman Kalau teman-teman Ada pertanyaan Mengenai Double Cabin Atau 4 Ranger Mungkin khususnya Langsung aja komen Dan juga Tolong Dukungannya Untuk Support terus Channel ini Biar bisa menghibur Dan memberi informasi Buat teman-teman Sekian Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Juga bagikan video ini Dan sampai jumpa Di video-video selanjutnya Dan juga saya mengucapkan Binal Aydin Walva Ijin Mohon maaf lahir batin Buat semua teman-teman Yang merayakan See you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!